Sebelum kita memasuki acara, perkenankanlah kami terlebih dahulu untuk membaca susunan acara pada hari ini. Sembutan Rektor Arts University, pemaparan arah sumber pertama, pemaparan arah sumber kedua, diskusi dan tanya-jawab, dan penutup. Mahasiswa dan partisipan diwajibkan untuk mengikuti acara sampai selesai. Absensi untuk mendapatkan materi dan e-sertifikat akan disampaikan pada akhir acara. Yang terhormat Rektor Arts University, Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD, Wakil Rektor Akademik, Bapak Arohendi SHMHMM, Wakil Rektor dan Akademik, Bapak Maksi Ari SSIMKOM, Wakil Rektor Kerjasama dan Inovasi, Bapak Dr. Peseto Piagung, Yang terhormat Pematari I, Bapak Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Junjunan SHLLM, Yang terhormat Pematari II, Bapak Insinyur Soni Sumarsona MM-MBA PMP, Yang terhormat Dekan Ketua Jurusan, Kepala Biro, Dosen, Staff Pengajar, Karyawan, dan para partisipan lainnya. Pembukaan acara orientasi sarjana arts ke-2 tahun 2020-2021 oleh Rektor. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Asnesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi ini saya sudah melihat Kang Bebeb Junjunan dan Pak Soni Sumarsono sudah hadir. Ini adalah luar biasa. Kenapa saya sampaikan ini luar biasa? Karena Kang Bebeb Junjunan ini orang yang memang berkiprah lama di Kementerian Luar Negeri. dan beliau pada saat ini juga adalah orang yang dipercaya untuk kerjasama dengan luar negeri. Ya, ini luar biasa. Terima kasih Kang Bebeb sudah mau berbagi kepada ini sarjana-sarjana yang sebentar lagi juga akan berkiprah. Mudah-mudahan ada yang bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kang Bebeb. Ini saya kira teman-teman yang baru sarjana simak apa yang bisa kita lakukan, banyak bertanya kepada Kang Bebeb. Kemudian kepada Pak Soni juga ini yang juga luar biasa. Beliau sudah berkiprah di era digital ini. Tentu 4.0 ini menjadi sesuatu buat Kang Soni. Pasti juga beliau yang sudah berkiprah lama, ini dalam kesibukannya, juga mau berbagi kepada kita. Ini juga peluang bagi kita untuk bisa bertanya. Tujuan daripada orientasi ini tidak lain, adalah memberikan wawasan sehingga teman-teman yang baru sarjana itu memiliki pengetahuan ada peluang apa di dalam kehidupan ini. Insya Allah nanti pada hari ini, kalau Anda mau berkiprah di luar negeri, tanya saja ke Kang Bebeb. Kalau mau berkiprah di teknologi 4.0, tanya saja ke Kang Soni. Ini rasanya luar biasa. Tidak lupa saya menyampaikan juga apa ini, terima kasih kepada teman-teman Wakil Rektor Bidah Non-Akademik yang sudah menyiapkan acara ini, Kang Maksi. Terima kasih, Kang Maksi. Kemudian juga kepada Pak Rohendi, Serakuwarek Akademik, yang juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, juga kepada, tak lupa kepada Pak Wiseto, ini juga waris bidang inovasi dan kerjasama yang tidak henti-hentinya mengupayakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu saya ingin menyampaikan kepada semua pihak pada kesempatan ini, terutama kepada para sarjana yang baru sarjana, ini kegiatan ini tolong diikuti secara seksama, karena besok masih ada, kalau tidak salah, dari Pak Jenderal... Mudah-mudahan Pak Jenderal Edi itu bisa memberikan gambaran bagaimana menjadi wamil, dan seterusnya, kemudian juga ada dari pembicara yang lainnya. Dari hal itu, saya berharap teman-teman sarjana ini jadi cerdas, bisa memilih, dan bisa mengorientasikan ke mana arah dan tujuan kita di dalam memasuki kehidupan ini. Saya tidak akan panjang lebar, tentu dalam kesempatan ini ingin diberikan saja kepada Kang Bebeb dan Kang Soni untuk bisa menyampaikan lebih banyak kepada para mahasiswa sarjana yang saat ini. Saya hanya menyampaikan terima kasih sekali lagi, dan selamat berorientasi. Mudah-mudahan orientasi ini bisa memberikan sesuatu kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan barokah dari kegiatan ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Perwadi MPD. Untuk mempersingkat acara pada hari ini, mari kita langsung saja memulai acara orientasi ARS dan akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Rian, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggi. Para peserta webinar sekalian, acara orientasi sarjana ARS University, sesi 2, dengan tema tips sukses berkarir di industri 4.0 dengan tujuan pengembangan soft skill untuk mensukseskan masa depan ARS Nesia. Pada kesempatan kali ini, saya sangat berbangga menjadi moderator dengan materi yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita mendengarkan materi pertama, izinkan saya membacakan biodata singkat dari Bapak Bebeb Aka Nugraha Junjunan. Beliau merupakan diplomat kelahiran Bandung dengan gelar magister, minister, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tugas terakhirnya di perwakilan RI di luar negeri adalah sebagai Wakil Duta Besar Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand dan Wakil Tetap Perwakilan Republik Indonesia untuk United Nations Economic and Social Commission Asia Pacific di Bangkok dari tahun 2012 sampai 2016. Pada saat bersamaan, di Bangkok juga Bebeb ditugaskan sebagai co-manager bersama dengan Wakil Pemerintah Australia pada Regional Support Office Bali Proses yang menangani isu tentang people smuggling, trafficking in-person and related transnational crime. Sebelum di Bangkok, beliau juga pernah bertugas di perwakilan tetap RI untuk PBB di Genewa dari tahun 1994 sampai tahun 1998 dan di Konsulat General RI di Vancouver, Kanada dari tahun 2001 sampai 2005. Berlatar belakang hukum internasional dari Universitas Pajajaran dan Universitas of Kent di Inggris, saat ini beliau tercatat sebagai kandidat doktor untuk ilmu hukum di Universitas Pajajaran. Sebagian besar karir serta masa jabatannya di Kementerian Luar Negeri, yakni sebagai Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya pada Direktorat General Hukum dan Perjanjian Internasional dan pernah menjabat sebagai PLT Direktur Hukum Internasional pada Direktorat General Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Berkecimpung erat dengan isu-isu di bidang hukum laut dan keamanan maritim regional, manajemen keamanan perbatasan, isu-isu ASEAN, perlindungan atas hak kekayaan intelektual, dan perdagangan internasional. Baik, kepada Bapak Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Junjunan SHLLM, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dr. Warnita dan Bapak Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Junjunan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang terhormat, Pak Rektor, sahabat saya, Pak Purwadi. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak lagi di sini, walaupun secara virtual. Udah kangen ngopi nih kita, Pak, di Bandung. Yang belum bisa, waktunya belum banyak. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Sivitas Akademika IREX University dan juga Pak Soni, Kam Soni, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mudah-mudahan dengan pertemuan virtual ini kita bisa mendapatkan sesuatu tambahan ilmu. Karena saya juga selalu belajar terus setiap waktu, Pak Purw. Teman-teman, ini beberapa kebanggaan yang kebahagiaan bagi saya pribadi, karena agak berbeda nih, Pak Purw, saya mau curhat aku sedikit mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini. Ini suatu yang baru bagi kami, karena terutama bagi saya, walaupun saya memang kecimpung di bidang hubungan luar negeri atau masalah-masalah luar negeri, bertemu dengan mahasiswa merupakan suatu hal yang menarik. Karena kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa memperkirakan apa yang akan muncul dari mereka ini, baik saat kita berdiskusi, maupun mungkin dalam satu sampai sepuluh tahun ke depan. Karena suatu saat, tiba-tiba kita disapa. Pak Bebe, betul. Saya pernah begini, begini, begini. Dan ada sesuatu yang kemudian kita menjadi suatu kebahagiaan, Pak, pada saat apa yang kita sampaikan waktu itu, menjadi bagian yang mereka manfaatkan. Ini yang saya kebahagiaan tersendiri. Yang penting, Pak, sama-sama dan teman-teman, demi Bandung apalah yang kita bisa lakukan. Dan menurut teman saya, sementara ini, teman-teman menjadi suatu yang memberikan dorongan untuk bidang akademik. Bapak-Ibu sekalian, Pak Purwadi dan adik-adik mahasiswa, saya, adik-adik sarjana ya, Pak, bukan mahasiswa lagi, sudah sarjana, Pak, ya. Sudah sarjana. Mau berorientasi ini. Belajar menyiapkan kehidupan beliau. Baik. Bagi hari ini, saya menggunakan waktu untuk men-share dengan para peserta orientasi terkait mengenai sebetulnya prospek ASEAN di tahun 2025. Tidak banyak yang memahami bahwa dalam suatu proses ini, kita itu mempunyai satu kekuatan yang salah satu pilarnya itu adalah para lulusan dari pergeruan tinggi. Apakah itu dari vokasional, kemudian dari universitas, dan sebagainya, yang sebetulnya akan memberikan dampak yang sangat-sangat baik bagi ketembingan Indonesia di era tersebut. Nah, karena luasnya wilayah yang perlu kita pahami, dan saya juga tidak ingin terlalu banyak membawa pada kondisi yang agak berbeda dengan latar belakang lulusan-paralulusan dari ARG University ini, saya akan mencoba membawa kita semua untuk memahami satu hal yang paling penting. Apakah kita sebagai sumber daya manusia siap tidak untuk memasuki yang kita sebut sebagai masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2025 nanti. Nah, saya akan masuk pada satu pilar switch saja, yaitu kerasama ekonomi, dan kemudian kita akan mencoba untuk mendiskusikan apa sih tantangan dan strategi yang saat ini sedang dibuat oleh pemerintah, dan tantangan apa yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita juga melihat potensi Indonesia dengan kebijakannya. Nah, yang terpenting kemudian adalah apakah kita siap? Apakah kita siap? Apalagi kalau kita lihat menjadi visi dan misinya dari ARG University, dan ini merupakan perguruan tinggi yang berbasis pada teknologi informasi dan juga pada isu-isu mengenai masalah manajemen dan ekonomi, kami melihat bahwa workforce yang mungkin akan dihasilkan oleh ARG University, itu bisa berkiprah di situ. Sehingga nanti kemudian kita berbicara mengenai bagaimana langkah kita untuk mendapatkan. Injil saya share screen, share screen, Ibu moderator. terima kasih. Baik, sambil menunggu. Jadi begitu Pak Purwadi, dan kami melihat saat ini para adik-adik mahasiswa, kemudian para lulusan sarjana di berbagai perguruan tinggi, baik itu yang bersifat teknologi aplikasi atau apapun, mereka belum memahami bahwa ada satu pasar besar di ASEAN ini. Dengan kondisi inilah, makanya kita perlu mempersiapkan. Apalagi kalau saya memperhatikan dari sisi prodi-prodi yang ada di Universitas Argi, di Rajasares, Suara Sanjaya. Keren namanya Pak, keren. Jadi ini ada sellable nih Pak, ada marketing sellable untuk menjual ARS University lebih luas ke luar Pak. Dan saya yakin dimungkinkan. Dari berbagai prodi, ada fakultas teknologi dan sebagainya, menurut saya ini sangat-sangat aplikatif untuk didunakan dalam menambah kekuatan Indonesia di pasar ASEAN. Baik, saya share ya Pak. Baik, Pak Purwadi, mohon izin. Bahan yang akan saya bahas adalah mengenai potensi masyarakat ekonomi ASEAN atau MBE dan tantangan SDMRI. Ini penting bagi kita untuk memahami, Pak. Karena memang dalam konsep saat ini, dari mulai dua Menko yang paling penting dalam pengambil kebijakan kita, yaitu Menko Perekonomian dan Menko Marves itu memastikan bahwa kalau kita tidak siap memahami apa itu masyarakat ekonomi ASEAN dan kebenaran tantangan yang ada, kita akan tertinggal, Pak. Kenapa? Karena perjalanan menuju masyarakat ASEAN ini cukup panjang dari tahun 1967. Dan ini sebuah kisah sukses. Karena memang di dalam pemahaman saat ini, ASEAN ini menjadi kisah sukses yang tidak dapat ditandingi oleh organisasi regional dimanapun. Walaupun mungkin kita berbicara, bagaimana dengan EU, Pak? Kalau menurut saya sih, EU bagus. Tapi ternyata mereka menghadapi kendala-kendala yang muncul pada saat kemudian EU itu menjadi legal entity. Nah, ASEAN tidak ingin terjurungus ke dalam bidang itu. Misalnya permasalahan tentang Parlemen Eropa, kemudian masalah satu karansi, dan sebagainya. Nah, kisah sukses ini kita melihat bahwa ASEAN walaupun masih muda, tergulung masih muda, tetapi keanegaraan agama budaya yang mendukung pertumbuhan usaha kecil itu paling kuat, Pak. Bapak-Ibu sekalian. Coba kita perhatikan kembali pada masalah yang sebelumnya. Bagaimana krisis ekonomi pada tahun 1998, kemudian pada tahun 2002, kemudian pada proses saat ini, dan sebagainya. ASEAN masih kuat. Kenapa? Karena keanegaraan agama budaya yang mendukung pertumbuhan usaha kecil menengah. Inilah yang membuat kita sangat kuat. Berbeda apabila kita melihat pada konteks yang lebih global. Dan kemudian, kita harus pahami, kita ada di titik pusat hubungan antara Cina dengan India, yang merupakan dua negara yang akan menjadi komponen tertuat setelah Amerika Serikat dan Eropa. Dan yang pasti adalah investasi. Kenapa kita berbicara mengenai masalah kekuatan ini menjadi sebuah yang sangat komponen? Karena memang masyarakat ASEAN ini nanti, tahun 2025, itu akan membentuk sebuah masyarakat ASEAN yang terdiri dari tiga pilar. Pertama yang jelas adalah ekonomi komunity yang akan berlaku pada tahun 2025. Sehingga pasar kita boleh disebut free trade, tapi sebetulnya tidak. Kalau free trade, berarti kita berbicara mengenai masalah pergerakan orang, salah satunya. Nah, kalau kita melihat dari potensi masyarakat ASEAN, itu paling tidak 600 juta penduduk yang ada di wilayah ASEAN dari sepuluh negara, 40 persennya tinggal di Indonesia. Ditambah lagi, 80 persen penduduk usia-penduduk di 25 tahun dan 60 juta itu, itu suatu hal yang sangat kuat dari sisi ekonomi. Kilar ekonomi. Teman-teman, kebetulan di prodi, manajemen dari perkembangan ekonomi di ASEAN, bisa memahami itu. Nah, kemudian, ke depannya itu akan membuat kepastian bahwa ASEAN ekonomi, ASEAN ekonomi ini akan membuat ekonomi komunity, kemudian political security, political security. Nah, kita akan fokus kepada masalah ekonomi. Kenapa? Karena ini merupakan poin di mana para sarjana yang lulus atau tenaga-tenaga kerja yang mumpuni, itu perlu mempertimbangkan berbagai hal. Di mana pada saat ekonomi komunity itu berlaku pada tahun 2025, nah, pasar tunggal dengan jasa dan tenaga kerja bebas inilah yang akan menjadi kekuatan kita. Pertanyaannya kemudian, bagi kami di Kemlu, siap atau tidak? Kenapa? Karena ini sebuah strategis, Pak. Bapak-Ibu sekalian. Kita berbicara mengenai ada masyarakat global, kemudian kita ada Asia Tenggara, yang tersebut negara. Kalau menjadi ASEAN komuniti, kita hanya memiliki satu pintu. Dan kekuatan itu sudah mulai dipertimbangkan sangat-sangat langsung oleh negara-negara terkait. EU jelas. Apalagi kalau kita bicara mengenai Amerika Serikat, Cina, kemudian India, kemudian negara-negara lain yang di kawasan, termasuk oleh kelompok negara-negara yang ada di Timur Tengah, di Afrika, dan yang mereka lihatin. Karena ini merupakan konteks bahwa ASEAN komuniti dalam sebuah negara, dalam konteks kawasan, itu memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar dan mungkin tidak terbendung. Makanya sekarang kenapa Tiongkok kemudian lebih memfokuskan untuk menguasai kawasan Afrika, misalnya. Ini menjadi satu poin yang penting bagi adik-adik. Nah, ini akan menjadi lebih besar lagi pada saat kemudian peluang pasarnya itu yang tadinya hanya kita berbicara mengenai ASEAN dengan 600 juta penduduk, kemudian 9% populasi dunia, itu menggabungkan dirinya dengan negara lain. Dengan East Asia, misalnya, dengan Tiongkok, Jepang, Korea, kita bersatu. Kemudian, dengan apa namanya, comprehensive economy dengan East Asia lainnya, dan sebagainya. Ini penting populasi dunia. Bayangkan, kalau kemudian dari populasi, 50% populasi dunia, kita ada di situ, terus tenaga kerja kita tersingkirkan oleh negara-negara lain, di mana kemudian Indonesia merupakan negara yang paling besar, atau katakanlah 40% dari total populasi ASEAN. Ini yang perlu kita pertimbangkan bersama. Sehingga kemudian, pemerintah membuat arah kerja sama ekonomi ASEAN ini adalah ini. Jadi, ASEAN Economic Community Blueprint tahun 2025, secara konkret, adalah yang paling penting mengenai poin yang ini. Peningkatan konektivitas kerja sama sektoral, kemudian yang konkret pada konteks yang tangguh dan berpusat pada masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak siap, kita akan terlewat ke negara-negara lain. Tantangannya seperti apa? Setelah kita pahami bersama, dan saya memberikan gambaran sejauh cepat, tantangannya sepertinya intinya adalah peran membangun masyarakat ASEAN. Kita harus kuat. Kemudian mempersiapkan diri. Kemudian memanfaatkan kesempatan. Karena kekuatan ekonomi kita saat ini, kalau kita berbicara mengenai negara yang nota bene, walaupun sudah bukan berkembang, kita sudah diterima sebagai anggota dari G20. Tidak mudah menjadi anggota G20. Dari sekian ratus negara. Kemudian di G8, kita menjadi, katakanlah, sebagai tamu. Ini menjadi sebuah poin, sehingga kita perlu memikirkan bagaimana tantangan khusus yang ada dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN ini perlu mengubah mindset. Kita pahamilah bahwa masyarakat Indonesia itu masih mindset-nya konsumtif. Yang penting kalau ada sedikit brand di luar negeri, kita ingin beli. Kalau nggak bisa beli aslinya, ya beli KW-nya. Ini kan suatu hal yang perlu kita tingkatkan menjadi bahwa mindset berubah menjadi produktif. Karena apa? Karena kita berbicara mengenai pasar nanti terbuka dan bukan pasar bebas dalam arti terbuka. Betul, tapi pasar terbuka sehingga kita perlu mempersiapkan untuk daya saing itu lulusan pendidikan yang mampu berkompetisi minimal di tingkat ASEAN. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan tergerus oleh negara lain tetangga sehingga ada strategi Indonesia menghadapi MBE. Yang penting adalah bahwa dari konteks pengamanan pasar, kemudian penguatan ekspor, daya saing, yang itu akan membuat bahwa Indonesia pada saat dia masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN, pertumbuhan dan stabilitas ekonominya itu menjadi terjamin. kalau kita melihat potensi Indonesia Bapak-Bapak Ibu sekalian, Bapak-Adik-Adik masih suka dan Bapak-Ajana, pertama, kita itu paling kuat. Bayangkan ada 17.000 lebih pulau, kemudian total areanya lebih dari 5 juta. Kemudian, kalau kita bicara mengenai panjangnya kawasan itu dari Aceh sampai ke Resabah sampai Merauke, kita membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk melintasi. Dengan 257 juta populasi, dengan GDP-nya hampir 916 bilion BUS dolar atau sekitar hampir mungkin 200 kurang lebih. Ini merupakan satu kondisi yang sangat kuat. Apalagi ada prediksi yang mengatakan dari mulai dua institut yang cukup kuat yang mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan menjadi ekonomi terkuat di dunia nomor kelima. Ini target. 2030 nggak lama lagi. Dalam 10 tahun ke depan. Tapi kalau kita nggak kuat, ini jadi masalah. Kalau kita kemudian memahami masalah-masalah seperti ini, menurut tempat saya semua akan sangat tergantung tidak hanya kepada kebijakan pemerintah, tapi lebih kepada bagaimana kesiapan kita dari sisi kemampuan dari SDM dan tenaga kerja. Nah, KEMLU dalam kaitan seperti ini sudah memastikan bahwa karena kita berbicara dalam tema kali ini berkarir di industri 4.0, KEMLU pun dalam konteks diplomasi tidak mengketinggalan teman-teman. Kita gunakan 4.0 plus 1 seperti itu. Ada di situ yang kita akan sebagai penguatan diplomasi ekonomi dan penguatan perlindungan. Jadi, dua hal tadi di atas, penguatan ekonomi dan kemudian penguatan perlindungan itu memastikan bahwa pada saat kita memiliki kekuatan ekonomi di kawasan, kita memastikan akan melindungi itu dari sisi ekonomi kebijakannya dan juga termasuk bagaimana masyarakat kita bisa bekerja di kawasan ASEAN dengan tenang dan mendapatkan jaminan. Nah, hal itu menunjukkan lagi dengan kebijakan pemerintah. Nah, kalau kita bicara mengenai Diplomasi Ekonomi Indonesia ini hanya untuk sedar ilustrasi bagi Bapak-Ibu sekalian bagaimana sebetulnya kalau kita menggunakan konteks bahwa policy direction dan strategi Indonesia di tahun 2029 paling 2024 sebelum masuk ke 2025 itu sudah memastikan bahwa akan memperkuat ketahanan ketahanan pembangunan ekonomi. Nah, di dalam policy ini silahkan Anda nanti teman-teman bisa melihat memastikan bahwa kemudian ini akan didukung dengan peningkatan community export. Tanpa export kita akan berat. Tapi, saat ini dengan kondisi pandemik dan COVID ternyata memberikan pelajaran baru kami memastikan ternyata bahwa export pun tidak terlalu penting saat ini. Tapi, kita bisa membangun kekuatan kita di dalam untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan pada saat pengembangan ekonomi itu sendiri. Setelah kita berbicara mengenai apa itu ASEAN, kemudian kita juga berbicara mengenai kekuatan Indonesia dan sebagainya, mari kita lihat seberapa jauh sebanyaknya penduduk Indonesia yang berkerja di luar negeri. Data yang kami catat di 2019 itu hanya ada sekitar sembilan negara yang paling banyak orang Indonesia tapi kalau melihat dari diagram ini atau data ini yang paling banyak ada di Malaysia kurang lebih kalau di Malaysia itu sekitar hampir 5 jutaan tapi tunggu dulu apakah para pekerja Indonesia yang di luar negeri ini berlatar belakang pendidikan apa karena kalau kita bicara mengenai prestasi minat kerja luar negeri kalau kita melihat Saudi Arabia kemudian Malaysia kemudian Taiwan dan Hongkong ini semuanya adalah para pekerja yang kita sebut sebagai non-white colored workers atau yang bekerja di sektor-sektor yang sifatnya bukan intelektual lebih kepada pelayanan atau jasa ini yang menjadi salah satu yang perlu kita lihat sebagai salah satu kendala nah ini sekerja timinati dari Indonesia yang saat ini ada itu dari mulai apa namanya asisten rumah tangga kemudian pekerja perkebunan bangunan pabrik kemudian di kesehatan dan sebagainya tapi jarang sekali kita berbicara mengenai mereka yang berkiprah di bidang-bidang yang sebetulnya sangat mumpuni dengan kemampuan kita teknologi industri teknologi desain teknologi informasi informatika dan sebagainya nah kalau kita berbicara mengenai apa namanya negara-negara yang tertarik untuk masuk ke Indonesia hati-hati dari mulai Perancis Al-Jazair kemudian Qatar Belanda India ini semuanya berminat untuk masuk ke Indonesia ini akan bisa saingan kenapa? karena kalau kita berbicara mengenai jenis pekerjaan yang saat ini ada dari total jumlah sekian hampir 6 juta atau 8 juta penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri dana yang kembali pada Indonesia dari mereka saja remitensinya itu 118 triliun tercatat di tahun 2016 jadi sebetulnya sangat besar potensi itu untuk mereka bekerja di luar negeri tapi kemudian kita harus hati-hati bahwa ada potensi untuk pekerja asing masuk ke Indonesia sedangkan sedangkan kalau kita berbicara mengenai negara yang diminati Indonesia ini ternyata memang Singapura karena memang lebih banyak tapi ini semuanya hanya 0,02% yang bekerja di level intelijen dalam konteks teknologi semua berbicara di masalah pekerja migran yang berbeda nah apa sih sebetulnya menjadi keuntungan dari Indonesia kalau misalnya adik-adik mahasiswa ingin bekerja di luar negeri banyak yang pertama adalah sebetulnya pada konteks yang ini selain kita berbicara mengenai masalah ekonomi dari 9 juta Indonesia yang bekerja di luar negeri Singapura Malaysia Hong Kong rata-rata itu sebetulnya hanya 7% dari total tenaga kerja saat ini berdasarkan riset keuntungan pada saat mereka bekerja keluar dan kembali ke Indonesia itu mereka itu mempunyai nilai tambah untuk dianggap sebagai yang berpengalaman ini yang menjadi satu poin kalau para peserta ingin melihat lebih konkret saya memberikan satu contoh untuk mengambil akreditasi bagaimana sebetulnya sebuah negara melihat persyaratan yang diperlukan bagi tenaga asing nah ini yang paling penting nah kemudian begitu kita berbicara mengenai kekuatan kita seperti itu kebanyakan seperti itu nah kesiapan kita apa sih kalau kita melihat dari sisi kemungkinan untuk masyarakat ekonomi asen terbuka nanti intinya kan sebetulnya masyarakat itu akan membuka pergerakan orang pergerakan barang pergerakan dan sebagainya nah saat ini ASEAN telah memiliki ada yang kita sebut sebagai mutual recognition arrangement apa yang dimaksud dengan MRE MRE adalah suatu proses dimana pada saat nanti terbuka pasar akan ada penyesuaian dan harmonisasi dari standarisasi profesi katakanlah misalnya kalau saya lihat ada lulusan perawat ya Pak Rektor di ARS nah ASEAN sudah menyepakati bahwa ada mutual recognition arrangement untuk perawat yang dapat bekerja di seluruh kawasan ASEAN namun tidak semudah itu yang penting adalah bagi kita saat ini bagaimana kita memastikan bahwa semua standar standar kita yang ada di dalam negeri itu mampu untuk kita jadikan sebagai modal masuk ke pasar ASEAN sehingga mungkin nanti salah satu dari lulusan ARS University dari sisi perawat misalnya dari sisi teknologi desain atau informatika bisa bekerja di negara-negara ASEAN yang sangat maju misalnya Singapura kemudian Thailand atau kemudian negara-negara lain inilah yang kemudian memastikan bahwa MRE ini adalah sertifikasi jadi kalau nanti teman-teman akan masuk ke Malaysia tidak perlu lagi tes di Malaysia tapi cukup di Indonesia hanya standarisasi itu harus diakui oleh Malaysia melalui mutual recognition ini sangat memudah tapi juga tantangan kenapa karena Indonesia harus mengupayakan cara-cara dalam mendorong perpindahan tenaga profesional dan negara ASEAN sebelum ada profesional asil yang saya katakan dari di awal akan memenuhi pasar kita nah hambatannya sebetulnya sangat mudah bahwa yang penting sebetulnya kita mempersiapkan di sisi lain MRE ini karena masih proses itu masih beri voluntary jadi katakanlah masing-masing sudah sepakat negara-negara ASEAN dari sepuluh itu tapi kita juga akan memastikan apakah mungkin persyaratan yang kita siapkan di sini bisa diterima nggak oleh Singapura oleh Thailand atau oleh Malaysia atau oleh Vietnam karena kendalanya cuma satu Pak kendalanya adalah masalah bahasa kalau kemudian tenaga terdidik yang ada di Indonesia kemudian dia masuk ke MEE itu tidak serta-merta dia bisa langsung bekerja pada seperti berlakukan yang penting adalah ada persyaratan diikuti salah satu contoh yang saya sampaikan di sini adalah mengenai engineering dan arsitektur terdapat dua pengaturan di ASEAN yang sudah disepakati sehingga katakanlah arsitek Indonesia bisa dia kerja atau membuat kesepakatan dengan negara-negara ASEAN terkait mengenai masalah servisnya nah saat ini yang sedang diproses adalah bagaimana sebetulnya ada mekanisme evaluasi dan monitoring yang sedang disiapan kalau kita bicara mengenai tenaga terdidik kemudian masyarakat ekonomi ASEAN yang saat ini ada saya ambil contoh di Thailand jadi bagi Thailand persyaratan yang terpenting adalah mereka menetapkan tenaga terdidik itu yang ingin bekerja Thailand sejak dilakukan NME harus lulus sertifikasi nah masalahnya kemudian adalah ujian sertifikasi dilakukan dalam bahasa Thailand nah apakah kemungkinan kita bisa melakukan kondisi tersebut ini yang menjadi salah satu kondisi tersebut yang dihadapi oleh kita di ASEAN nah untuk itu kemudian Indonesia juga ternyata tidak bisa atau tidak siap untuk menerima profesional asing dengan memperlakukan ASEAN agreement on movement on natural presence sehingga dikatakan bahwa harus ada kategori misalnya minimum dia harus level direktur atau spesialis sehingga pangsa pasar untuk tenaga kerja di bawah tidak akan tergerus oleh asing nah kesimpulan saat ini terkait mengenai masalah penengah tersebut itu masalah sebetulnya waktu yang komplit untuk mentalisasi dan harmonisasi nah untuk itu kita sedang bersosialisasi Bapak Ibu sekalian bahwa intra kementerian lembaga yang terpenting yang saya garisbawahi disini untuk seluruhnya teman-teman penguasaan bahasa asing khususnya Inggris menjadi salah satu sasaran utama dan wajib kalaupun kemudian apabila nanti masyarakat ekonomi ASL sudah terbuka kemudian mutual recognition arrangement terkait tenaga profesional sudah disepakati kemudian kita berkompetisi dengan orang-orang dari Malaysia misalnya tenaga kerja Malaysia misalnya tenaga kerja Singapura atau tenaga kerja di Indonesia kita sudah terkenal bahasa sehingga kami menyarankan bagi teman-teman akresi bisa di Nika di ARS University mungkin bisa menjadikan salah satu kewajiban dalam dalam kurikulum bahwa bahasa Inggris atau bahasa asing lain kalau diperlukan itu menjadi salah satu syarat untuk bisa lulus nah langkah kita apa? ini hanya untuk institusi kita sudah membentuk komitenya kemudian dan sebagainya yang penting bahwa presiden dan pemerintah sangat memperhatikan hal tersebut dimana kita perlu memastikan bahwa peningkatan daya saing menjadi salah satu upaya diantaranya adalah mengenai pengembangan kekuatan dari superdaya manusia nah langkah pembeliannya adalah koronari-koronari kembu hanya karena saya harus menyampaikan ini pertama adalah bahwa ada peluang ekspor dan kemudian ada penetrasi pasar nah sehingga kemudian kita memprioritaskan bagaimana diplomasi ekonomi itu harus menopang kemandirian akses pasar terbuka superdaya perwakilan kita di luar negeri dari 111 perwakilan kita kantor perwakilan kita siap untuk memberikan hubungan termasuk bagi teman-teman adik-adik sarjana yang tertarik untuk bekerja di luar negeri silahkan masuk ke dalam website masing-masing negaranya mana lihat disitu ada informasi terkait yang terpenting adalah bagi kita semua bahwa Kemlu dalam ini akan siap membantu sebagian kesimpulan Pak Rektor kemudian Pak Rektor serta Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa penerapan mutual recognition arrangement menghadapi masyarakat ekonomi asing menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah membuka pasar lebih besar tapi juga kita harus hati-hati untuk menjaga pasar itu kemudian pasal-pasar dan lembagi kemudian adanya meningkatkan kesejahteraan karena adanya kerjasama sehingga kemungkinan kita bekerja sangat luas kemudian melalui mutual recognition arrangement tersebut negara dapat menerima pelayanan jasa dan sebagian dari luar negara mumpul kita juga yang terpenting ada statement yang saya menarik yang saya catat dari Pak Setiawan pada saat diskusi mengenai action committee lectures di Bali Sawara MRE pilihan yang harus diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara beliau sebagai dosen fakultas kedokteran memastikan bahwa dalam tahun 2025 Indonesia akan dimungkinkan untuk diserbu oleh dokter-dokter dari negara-negara Asia walaupun ada perbedaan sistem katakanlah karena kita lebih banyak fokus kepada medical doctor untuk masalah-masalah topical tapi banyak lulusan Indonesia saat ini lulusan Indonesia walaupun itu warga negara Malaysia itu diakui kemampuan medical-nya di Malaysia sehingga kalau misalnya kita lagi akan ikut dalam kegiatan medical check-up di Penang kemudian di Malacca kemudian di Johor Anda nggak akan kaget begitu ketemu dokternya ternyata lulusan UQI atau lulusan UNPAD walaupun mereka orang Malaysia sehingga ini yang menjadi satu poin yang penting sehingga kalau saya melihat kemudian kepentingan dari ARS Universitas yang disebut sebagai kampus digital lulusan tahun 2020 dari berbagai fakultas kemudian saya mengambil jargon yang berpikir Anda ya asli Anda karena pasar kita walaupun dengan kondisi yang saat ini masih dalam pergerakan saya mengajak para mahasiswa dan lulusan untuk memenuhi tantangan dan peluang dalam RMSM tersebut tapi ya pernyaturnya seperti itu sehingga kemudian bagi Pak Rektor dan Universitas Akademika kita perlu mempertimbangkan bahwa kualitas diri seperti kemampuan bahasa kemudian cross-cultural horizon janganlah kita misalnya hanya sudah berkuliah di situ dan lupa bahwa ada dunia lebih luas yang perlu kita lihat dan kemudian mampu memobilitas dengan teknologi informasi yang baik kemudian mau belajar dari waktu ke waktu dan menjadi sebuah global yang baik saya yakin bahwa kita mampu untuk mengharapkan demikian Ibu Dr. Mita moderator Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian setelah adik-adik mahasiswa dan lulusan inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan sharing terluas memang kalau kita bicara mengenai ASEAN tapi saya melihat bahwa mulai sekarang teman-teman di SPS Akademika kemudian di para mahasiswa yang mungkin saat sedang berkuliah dan juga para lulusan harus melihat potensi ini dalam waktu 3 tahun 5 tahun ke depan itu menjadi satu kekuatan tapi juga akan menjadikan satu kelemahan apabila kita tidak siap dan saya yakin dengan kondisi ini kita semua bisa bersama-sama maju di masyarakat ekonomi ASEAN demikian terima kasih teman-teman Ibu Moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih atas materi yang sangat informatif sekali ya Pak ya membuka wawasan terutama bagi para sarjana khususnya Arsnesia yang mulai atau mungkin sudah berperan serta mengabdi kepada negeri untuk berperan serta meningkatkan perekonomian negara terima kasih pula tadi di awal Bapak sedikit membahas terkait nama kampus kami Ars University Universitas Adiras Jasa Resuara Sanjaya dimana nama kampus tersebut memiliki makna yang sangat luas dan dalam ya Pak yakni kuat mandiri dan unggul yang menjadi doa dari semua sifitas akademika khususnya oke baik Arnesia yang akan memberikan pertanyaan silahkan melalui kolom chat zoom sambil kita mendengarkan materi yang kedua dari Bapak Insinyur Sony Sumarsono MM MBA PMP baik sebelumnya saya bacakan terkait biodata beliau oke Bapak Sony Sumarsono beliau pendidikannya S1 ITB Bandung Prodi Teknik Elektro S2 Monas M Mountain Eliza Business School sertifikasi profesi Advanced International Certified STM Project Management Professional PMP International Certified Trainer dan sertifikat kehormatan pengajar pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP posisi beliau sekarang ini yaitu Managing Partner Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Dewan Pembina LSP Pengadaan Indonesia beliau merupakan Prinsipal Consultant dalam peningkatan kinerja organisasi dan praktisi di bidang Supply Chain Management dan Project Management serta teknologi informasi sejak tahun 1991 Beliau merupakan Senior Trainer Public Speaker asesor kompetensi dan mentor dalam program pengembangan organisasi dan transformasi bisnis sejak 2001 aktif dalam pengembangan profesi SCM pengadaan dan project management melalui asosiasi profesi di tingkat nasional maupun internasional sejak tahun 2005 baik untuk mempersingkat waktu kepadanya kami persilahkan kepada Bapak Sony Sumarsono kami persilahkan oke sambil menunggu Bapak Sony reminder buat peserta yang ingin memberikan pertanyaan silakan di kolom chat zoom nanti akan kita bahas di akhir setelah Bapak Sony Sumarsono memberikan materinya atau untuk Panitia ada yang sudah mulai bertanya halo Pak Sony sudah bisa join oke sambil menunggu mungkin beliau lagi terganggu dengan sinyal kepada Pak Bebe ini ada yang saya personal ingin menanyakan dalam menyiapkan atau mencetak SDM yang unggul agar siap untuk bersaing di ekonomi ASEAN ini mengingat masyarakat Indonesia dimana akses ke pelosok-pelosoknya itu kan sangat menjadi tantangan ya Pak bagi pemerintah maupun swasta karena di Indonesia itu juga Indonesia merupakan kesatuan dimana memajukan kesejahteraan itu ya seluruh rakyat Indonesia bukan wilayah hanya wilayah-wilayah tertentu menurut Bapak ini bagaimana Pak silakan baik terima kasih atas pertanyaannya memang kebetulan saya juga lagi ada mencatat dua lagi pertanyaan tadi pertanyaan yang dari Ibu sampaikan apa Bu saya agak ingat Indonesia ini kan negara kesatuan dimana tidak hanya mensejahterakan wilayah tertentu tapi kesatuan Indonesia ini tantangan berat sekali karena pelosok-pelosok itu sangat rumit walaupun di era sekarang ini masih tetap banyak kendalanya ini memang pertanyaan yang sudah tiba sudah ada masuk kita keep dulu mungkin Pak baik kepada Pak Soni kami persilahkan untuk memberikan materinya ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf tadi baru bisa bergabung baik terima kasih Pak Rektor pimpinan dari Ars University kemudian Pak Bebek presentasinya ternyata di keren banget saya mungkin akan menyampaikan dari dimensi lain apakah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian sudah Pak bisa sudah ya oke saya tadi disampaikan saya diminta untuk sharing bagaimana sih dunia karir terkait dengan digital 4.0 nah ini saya mau bercerita mengenai digital transformation ini case-nya di area procurement ini karena mengambil pengalaman saya kurang lebih 20 tahun terakhir ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator nah ini gambaran singkat mengenai industri 4.0 saat ini semua orang terkoneksi bahkan tidak cuma orang barang pun terkoneksi kita sekarang mengenal internet of things gitu ya kemudian transformasi digital itu sekarang berkembang sangat kurset apalagi gara-gara pandemik semakin cepat terus ini mau menyampaikan saja bahwa kita sekarang berada di gelombang ketiga dari internet kalau gelombang pertama itu tahun 85 tahun 99 dimara orang fokus ke hardware dan software static website kemudian gelombang kedua itu antara 2000 sampai 2015 itu fokusnya ke search engine Google sosial media e-commerce dynamic website nah di gelombang ketiga itu mulai 2016 sampai sekarang itu fokusnya ke bisnis model through internet lewat mobile apps nah kita sekarang ada di situ nah yang menarik adalah bahwa perubahan percepatan lingkup itu semakin cepat kita ngeliat saja ya kalau kita ngeliat pengguna internet tahun 96 itu 36 juta tahun 2000 itu 361 juta 2010 2 miliar 2015 3,3 miliar 2020 saya belum dapat datanya tapi saya yakin itu akan terjadi multiplier dari sisi pengguna nah kalau kita ngeliat bagaimana penetrasi sampai 50 juta user kalau telepon itu dulu untuk mencapai 50 juta user butuh 75 tahun televisi butuh 13 tahun internet butuh 4 tahun twitter butuh 9 bulan yang menarik pokemon go butuh 19 hari dahsyat sekali smartphone tahun 2007 hanya 100 juta user 2015 itu 1,8 miliar nah yang menarik ini yang menarik ini mengenai aplikasi di smartphone 70% itu email 65% sosial media 59% lihat video 58% riset 45% shopping 41% games dan ini pertumbuhan games ini semakin cepat dari waktu itu nah ini gambaran saja mengenai industri 24 poin nah sekarang saya ngambil case khusus di area procurement and supply chains nanti juga terjadi evolusi kalau saat ini kalau saat ini itu evolusi di procurement digital procurement itu ada e-procurement e-auction e-catalog e-sourcing e-fender management kedepannya itu trendnya ke collaborative network smart contract cyber tracking robotic process automation internet of things blockchain AI nah ini dia nih trend nah poinnya aja kedepan itu orang akan fokus ke value jadi meskipun tadi 4.0 gimana tapi orang akan kesana karena ada yang dijanjikan ada nilai tambah nah kalau terkait ke procurement nilai tambahnya quality, speed, service dan reducing cost nah inilah value yang di apresiasi oleh industri procurement bulan Juni kemarin kami melakukan survei mengenai apa sih yang di value dari kegiatan procurement ternyata 22% itu ngomong bagaimana bisa mereguse cost 50% itu bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan pengguna barangannya dan 22% itu berbicara corporate responsibility yang lainnya kecil-kecil ini menarik teknologi apa impactnya teknologi ke area supply chain 51% itu otomasi proses eksekusi transaksi 14% itu exchange data internal dan eksternal terjadi kolaborasi integrasi data 20% itu data terjadi kolaborasi decision making nah bagaimana sih sekarang industri mengenai digitalisasi seberapa siap mereka sejauh mana mereka sudah melakukan langkah-langkah ternyata yang menarik 63% dari yang kami survei itu saat ini sudah membangun roadmap untuk menuju digitalisasi procurement 35% belum memutuskan dan 2% saja yang mengatakan tidak akan menuju ke digitalisasi pengadilan artinya apa 98% itu kayaknya berpotensi untuk menuju digitalisasi bahkan 63% sudah memulai lalu apa skill yang dibutuhkan di area itu nah ini yang mungkin menarik buat teman-teman para sarjana-sarjana baru ternyata yang paling banyak dibutuhkan skill itu yang paling bawa kita melihat itu adalah inovasi jadi future talent itu harus menekankan kepada inovasi yang kedua adalah bisnis strategi kemudian digital data sains analitik change management supply change management communication and leadership ini menarik kalau Bapak Ibu lihat ini mudah-mudahan cocok dengan tema hari ini dimana kita ingin menekankan kepada soft skill disini tidak hanya berbicara mengenai teknologi tapi justru banyak sekali soft skill inovasi is a kind of school change management banyak soft skill communication leadership banyak soft skill nah ini adalah kebutuhan kebutuhan skill ke depan melengkapi dari kebutuhan skill teknis dan yang menarik adalah yaitu tadi ini perlu kombinasi antara kemampuan teknik di otak kiri dan kemampuan berinovasi dan berimajigenasi di otak kanan jadi next generation procurement professional itu fokusnya justru banyak di right side brain rather than di left side brain jadi teman-teman mungkin engineer Anda perlu melengkapi skills Anda dengan mengoptimalkan otak kanan Anda karena itu yang dibutuhkan untuk kesuksesan profesional di masa depan nah ini evolusi digitalisasi dari digitasi hanya sekedar mengubah yang digital dari analog ke digital kemudian digitalization itu improve business proses lewat digital teknologi dan yang menarik adalah digital transformation itu cara kerjanya sudah berubah dengan adanya digitalisasi nah ini evolusi digitalisasi mungkin yang paling bawah sudah banyak mungkin 5-10 tahun terakhir sekarang orang masuk ke yang kedua bahkan sudah mulai masuk yang ketiga ini adalah yang kami kembangkan di kantor bagaimana mempersyatukan orang menuju digitalisasi dan ini adalah contoh bagaimana digital program landscape dikembangkan di sini mungkin itu yang bisa saya sharing pada pagi hari terkait dengan sharing bagaimana karir ke depan terkait digital 4.0 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Soni yang telah memberikan materi yang juga sangat informatif sekali ya Pak terkait digital transformation di mana di era 4.0 ini menjadi kebutuhan dasar setiap manusia bahkan barang seperti yang tadi Bapak ucapkan di awal kita juga insya Allah dari tahun kemarin 2019 dengan adanya warah bidang inovasi dan kerjasama Bapak Doktor Wissetopi Agung kita juga mulai menanamkan terkait digital transformation agar kita juga tidak tertinggal ya Pak ya sedangkan digital ini menjadi kebutuhan primer baik sudah mulai ada yang bertanya baik yang akan bertanya silakan untuk raise hand nanti akan kita tampilkan videonya silakan kalau izinkan ada beberapa pertanyaan di chat dan kemudian Ibu sampaikan ada juga ya Bu boleh saya sambil jalan saja Pak ya ada beberapa yang di terima kasih Kang Soni mohon izin saya ada ada pertanyaan saya akan jawab duluan Kang terima kasih ini ada ada empat pertanyaan yang saya catat dan tadi setelah satu jampaikan oleh Dima Trator yang pertama mengenai bagaimana sebetulnya kita lah Indonesia begitu ya dengan luasnya wilayah dan sebagainya terus kemudian kita berbicara mengenai persaingan yang akan sangat ketat pada tahun 2025 nanti kemudian bagaimana kita menginformasikan hal tersebut kelosok-kelosok makanya kan kalau data yang saya sampaikan tadi kita masih fokusnya hanya kepada pekerjaan yang sifatnya itu masih jasa dalam tanda COVID yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi ini yang kemudian pertanyaannya kok pemerintah ini nggak pernah ngapa-ngapain memang berat ya pemerintah juga dalam konteks tetapi yang perlu kita pastikan ada dua hal di dalam negeri upaya untuk memastikan bahwa penyebaran kekerjaan kemudian kita mengenai masalah potensi pasar pangsa pasar hemat saya ini merupakan tugas dari interkementerian calon dan mereka sudah lakukan itu dengan adanya badan nasional yang mengatur mengenai masalah tenaga kerja tetapi sayangnya mereka masih fokusnya kepada tadi itu tenaga kerja yang sifatnya belum memerlukan edukasi tinggi padahal tahun 2025 seperti Pak Soni sampaikan tadi kita harus sudah mau dan harus siap dengan teknologi itu sekarang aja saya baru terbiasa dengan work from home kemudian work from office atau kadang-kadang work from mall tapi ternyata kita pun lakukan itu dan saya lihat terakhir itu sewaktu di Thailand itu sudah menjadi budaya mereka bisa bekerja di mana saja ini yang perlu kita pastikan bahwa persiapan teman-teman di civil rights akademika kemudian di pemerintah harus sinergi untuk memastikan kita siap untuk itu dan saya tadi memperhatikan paparannya Kang Soni memang ngeri banget kalau kita nggak siap terus saya juga agak dekan apakah kemudian adik-adik kita mampu untuk berkompetisi di kawasan itu yang saat ini sudah sangat tinggi sekali dan startup bisnis kita itu lebih pada konsumsi pada konsumtif belum startup yang sempatnya seperti di Singapura misalnya bicara mengenai pengembangan teknologi itu nampaknya belum sampai ke sana nah ini saya perhatikan nah di luar negeri begitu adik-adik mahasiswa akan berusaha serjana atau siapapun yang punya potensi bekerja di luar negeri saran cuma satu begitu sampai di luar negeri lapor ke perwakilan langsung dijamin itu perlindungannya akan dijamin setiap waktu ada kebutuhan apa dan sebagainya termasuk kalau masih kangen sama indomie biasanya sudah ada di perwakilan biasanya sudah ada nah itu kondisi yang ada nah kemudian ada pertanyaan menarik yang dimunculkan yang muncul dari Stella dia mengatakan bagaimana kita istilahnya itu ya bagaimana kita perlu melakukan sesuatu yang mampu main-main di pasar tadi Kang Soni clear banget tuh Kang inovasi betul kita gak mungkin bergerak kenapa misalnya Gojek bisa sebesar itu kenapa kemudian misalnya Tokopedia dan sebagainya kita sudah bicara di tingkat level itu sehingga inovasi dan strategi saya sangat setuju saya mendukung betul Kang Soni kalau kita perlu kenapa karena kebutuhan global itu menjadi satu proses bagaimana pasar itu menjadi bertahan dari gempuran ini ini sangat clear nah pertanyaannya adalah apakah si Vitas Akademika mampu gak untuk memberikan tambahan kepada calon-calon sarjana atau yang selulus itu menjadi berpikir out of the box makanya mindset saya katakan di belakang tadi kita harus ganti deh dari konsumtif ke produktif udah saatnya nih gak mungkin kita bertahan di situ kalau enggak 257 juta populasi 45% merupakan tenaga kerja sangat-sangat produktif habis dihajar negara lain itu ada lagi pertanyaan menarik kemudian pada saat kita bicara bekerja di luar negeri seperti apa nah saya berkatakan kalau yang terpenting bagi adik-adik yang siap luar negeri ya fokus apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan dituju pertama jenis pekerjaannya kalau tadi yang Kang Sony sampaikan menarik sekali karena itu bicara bahwa kita bisa dari rumah kita bisa dari tempat tapi kalau kita bicara mengenai fakta-fakta di lapangan misalnya pekerja minyak kemudian teknologi industri dan sebagainya kalau tidak bisa dikerjakan di dalam negeri di luar sangat memungkinkan katakanlah Kanada katakanlah Kanada Kanada sangat terbuka untuk teknologi informasi sangat terbuka dan sangat mudah bekerja di sana dan sangat kurang orangnya yang ingin bekerja karena seperti kita kawasan Asia tapi semua sudah habis oleh warga negara India kemudian Malaysia kemudian faktor apa yang menjadi pendala bahasa selalu saya berbuka di sana faktor bahasa sangat terpengaruhi sehingga kemudian kalau kita ingin bekerja di luar negeri pertama jenis pekerjaannya harus clear kemudian negaranya di mana dan informasi yang ada dan yakin pertanyaannya kalau saya belum pernah keluar negeri nih Pak bagaimana ya yakin aja karena musuh berani yang pasti pada saat masuk ke sana semua sudah clear dapat pekerjaan jangan belum ada pekerjaan sudah keluar negeri jadi masalah itu banyak sekali yang penting adalah bahwa kami di Kemru dengan Kementerian Luar Negara dan kantor perwakilan di 111 negara itu siap untuk memastikan perlindungan selama memang semuanya legal dan pasti lapor ini yang terakhir dari Pak Andri mengatakan terima kasih menarik tapi yang jelas bekerja itu kan pilihan kita nggak bisa memastikan kamu nggak boleh keluar negeri kamu harus keluar negeri nggak bisa itu hanya-hanya pilihan sifatnya sehingga yang penting adalah karena pilihan tersebut ada potensi yang disasar karena ingin maju dan tujuannya sejahtera baru kita melihat pangsa pasarnya mana yang paling memungkinkan bagi pendidikan tinggi tersebut karena juga saya harus kritis terhadap pemerintah sendiri juga baik kebagi setiap lulusan perwakilan tinggi yang pada bidang-bidang tertentu kita belum siap misalnya bidang-bidang yang mungkin membutuhkan kemampuan yang sebetulnya sudah mampu tapi pangsa pasarnya nggak ada sehingga itu bisa melihat keluar banyak teman-teman para warga negara kita yang bukan di luar negeri yang kemudian mereka maju di sana dan rata-rata yang maju itu dari teknologi informasi sangat maju karena kita termasuk yang sangat kreatif kemudian inovatif dan juga mau bekerja keras teknologi informasi kemudian kita berbicara mengenai mereka dari sisi teknologi lain pangsa pasar itu kenapa? karena kita mesti membuka pasar nah sebelum itu kita lakukan kalau memang kita siap di dalam diperkuat kita mampu melakukan sebut dan tinggal tugas pemerintah memfasilitasi salah satunya yang kita lakukan adalah melalui mutual recognition arrangement pada saat nanti 2025 masyarakat ekonomi ASEAN terbuka untuk negara-negara lain demikian dari beberapa pertanyaan Ibu Menorot saya kembalikan terima kasih baik terima kasih banyak Pak Bebe selanjutnya silahkan yang ingin bertanya untuk di raise hand dalam CCC maupun CCC nah tetapi tidak bertanggung jawab karena step-up ini merupakan bagian dari kesiapan untuk dioperasikan dan diwintain Pak baik tadi sedikit mengutip dari pernyataan Pak Bebe dan Pak Sony jadi ada dua kata kunci di sini yang saya ambil yaitu mindset yang inovatif ya Pak ya mindset yang inovatif untuk siap saya mungkin saya mungkin coba jawab yang ada di chat boleh ada pertanyaan dari Pak Barudin Ramadan ini tanya mengenai inovasi gimana nih kalau sekarang apresiasi itu pengakuan terhadap inovasi itu masih kecil gitu ya ya mungkin itu kondisi sekarang atau masa lalu ya tapi kayaknya sekarang juga sudah terbukti di pasar usaha yang tidak menekankan inovasi kayaknya umurnya tidak akan panjang terus ini yang menarik contoh ada pertanyaan berikut ini dari Bu Nesi Widya Stuti ya mereka beliau bertanya mengenai ISA income sharing agreement ini orang penyedia pelatihan bootcamp yang dia menyediakan pelatihan terus kemudian nanti ada ada income sharing kalau dia bisa menyalurkan ini sebenarnya salah satu inovasi bagaimana adanya kebutuhan kelangkaan tenaga kerja di bidang IT penyedia-penyedia training itu dia melakukan inovasi inovasinya bukan hanya cara melakukan training tapi model bisnis di dalam pelaksanaan trainingnya juga inovatif dan kalau kita melihat sekarang mobile apps yang sekarang sudah semakin banyak dan velocity-nya itu akan semakin cepat jadi kembali lagi ke pertanyaan yang pertama tadi kalau enggak berinovasi kayaknya ke depan akan semakin akan semakin hilang dari pasta ini kalau kita berbicara badan usaha tapi kalau kita melihat lembaga seperti pemerintah pun kayaknya sekarang kalau tanpa inovasi pun akan sulit karena permasalahan-permasalahan yang harus diendal juga semakin besar mungkin itu kali sekedar apa yang ingin saya sampaikan dan yang menarik sekarang buku-buku mengenai inovasi motivator-motivator mengenai inovasi di dunia ini akan semakin banyak khususnya di area IT karena tidak bisa tidak sekarang perseteruannya itu di bisnis model perseteruannya itu di inovasi mungkin sekarang belum 100% tapi ke depan kayaknya percepatannya akan semakin tinggi begitu mungkin oke baik jadi harus membuka diri apa ya agar terjadi harmonisasi tadi ya Pak ya benar sekali kita kita jangan melihat apa yang lalu ke depan tuh landscape-nya akan berbeda dengan kondisi masa lalu bahkan sekarang dan ini bukan hanya tantangan bagi para sarjana ya bahkan ibu-ibu yang di belakang lahir juga menjadi ini ya Pak ya harus ikut andil gitu ya Pak benar-benar sekali benar sekali baik ada yang ingin bertanya lagi silahkan untuk raise hand oke ternyata yang di chat sudah dijawab semua ya oleh para pemateri yang ingin bertanya lagi silahkan atau bisa langsung membuka mikrofonnya baik sebelumnya saya sampaikan tadi dari Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Purwadi tadi izin left duluan karena ada tugas yang harus dijalankan ya silahkan kepada Bapak Andri Tri Jumansa silahkan untuk membuka terima kasih terima kasih sebelumnya saya bertanya untuk Pak Soni Sampansono Pak ya mohon nama dan dari Prodimana atau dari instansi mana Pak oke saya Andri Tri Jumansa Pak saya dosen di Sokultas Ekonomi Arts University sedikit saya menanyakan mengenai paparan paparan Bapak yang barusan disampaikan hanya sedikit menghormati saja Pak kira-kira menurut Bapak lapangan kerja di industri 4.0 ini yang akan berkembang nantinya atau yang akan tetap bertahan sustain itu di bidang apa saja Pak mungkin nanti ada gambaran untuk para manusia di sini yang nantinya bisa melihat oh ini ke depannya berkaitan yang dari Pak Pak apa tadi Pak berkaitan dengan MRI tadi yang telah dijelaskan karena mahasiswa juga mau juga harus mempersiapkan skill dan kompetensinya seperti itu untuk ke depannya Pak mohon penjelasannya Pak demikian terima kasih Pak baik silahkan Bapak Soni ya jadi kalau berbicara apa itu peluang ke depan kalau saya bilang peluangnya itu ada di hampir di semua sektor namun kalau dikaitkan dengan industri 4.0 kalau dulu kita mikir kan industri 4.0 itu butuh orang IT orang IT itu apa sih misalnya programmer atau apa namanya itu ahli IT infrastruktur kedepannya itu justru konteks implementasinya akan semakin luas sehingga yang dibutuhkan ada satu lagi mengenai data jadi bagaimana kalau tadi saya menggambarkan dari hasil survei juga kan adalah bagaimana kemampuan kita mengolah data bahkan kita mengenai sekarang ada yang namanya data science data itu katanya the next oil kalau dulu itu negara yang sukses kalau yang punya cadangan minyak besar katanya ke depan negara yang sukses itu negara yang bisa mengolah data sedemikian rupa sehingga menjadi peluang bisnis nah peluang bisnisnya apa di berbagai sektor justru aplikasi dari digital 4.0 itu akan merambut hampir di semua di semua sektor sebut aja mau swasta mau pemerintah mau non-profit organization mau industri finance mau industri manufaktur mau industri teknologi di universitas semuanya terdisrupsi oleh teknologi ya itu tadi karena demografik semua orang sekarang pegang handphone bahkan satu orang pegang lebih dari satu handphone artinya peluang dari situ banyak sekali dan hampir semua aspek sisi kehidupan itu bisa dioptimalkan melalui teknologi nah melalui teknologi nanti butuh programmer butuh designer butuh apa tuh project manager butuh change management butuh inovator macem-macem itulah bayangan ke depan ya apa tuh tatanan sosial para pekerja pekerja profesional yang akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya itu mungkin baik berarti peluang itu akan selalu ada ya Pak tapi bagaimana kita menyikapinya untuk mendapatkan akan selalu ada makanya energi energi inovasinya jadi kunci mereka yang nggak inovatif akan hilang gitu kadang bertanya juga ya Pak kadang ini ada mahasiswa yang mereka itu punya potensi tapi mereka tidak punya percaya diri gitu Pak itu bagaimana menyikapinya ya itu soft skill percaya diri itu sebenarnya bagian dari leadership bagaimana kita punya keyakinan kita punya pengaruh apa namanya dan itu memang bentuk-bentuk pengembangan kompetensinya perlu disempurnakan juga ya tidak hanya memahami knowledge tapi juga skill skill itu ditambah lagi nanti attitude motivasi segala macam dan itu melalui apa coaching jadi bentuk-bentuk pendidikannya nggak cukup dengan koas training tapi tadi bootcamp coaching mentoring itu akan menjadi model-model pembelajaran masa depan iya betul baik terima kasih Pak bagaimana Pak Andri cukup atau ada yang mau ditambahkan pertanyaannya Pak ya sepertinya Pak Andri terpana ya terpana ya dengan jawabannya Pak Soni terpana ya baik tadi ada sedikit yang menanyakan kepada saya mengenai MRE Kang Soni terima kasih tadi nih saya menarik juga nih Kang mengenai masalah bootcamp dan sebagainya ya apa namanya kayak kami nih di pegawai negeri dulu kan kalau dianggap kita kalau bootcamp itu wah ini mah jalan-jalan gitu Kang ya tapi ternyata setelah saya perhatikan bagi para lulusan yang masuk kemudian di Kementerian Luar Negeri itu pertemuan pertama ya bootcamp ya kan untuk membuat apa namanya percaya diri dan sebagainya karakter building itu dan menurut saya dengan kemampuan kampus-kampus sekarang sangat dimungkinkan tapi jangan opspep ya kalau opspep kan lebih masalah itu yang kayaknya perlu ditransform nah Kang Andri terkait mengenai ini tadi pertanyaan tentang MRG ini memang sangat buah simalakama kalau kita memang tidak mau dipecut itu buah simalakama makan pahit tidak ada makan lapar nah bagaimana caranya kita memahami saya akan share sedikit untuk informasi juga ini sangat menarik untuk saya informasikan ke Kang Soni jadi ini ada yang kita sebut sebagai apa namanya sudah bisa terlihat ya teman-teman terlihat terlihat ya ini ada persyaratan mutual recognition kita ini baru baru dua yang kita se-ASEAN sudah sepakat yaitu engineering dan arkiteks sehingga pada saat nanti para lulusan arsitektur dan sebagainya dia masuk ke dalam asosiasi kemudian dia bisa langsung diakreditasi nah pertanyaan dari Kang Andri tadi apa persyaratannya dan sehingga kemudian teman-teman di cerita sekademika perlu mempersiapkan para carung lulusannya kita ambil contoh misalnya untuk engineering services bahwa pertama ternyata dia harus akredit kalau dia tidak akredit apa yang perlu kita lakukan pengalaman yang saya lihat dari di lapangan pada saat itu adalah kemudian ada mungkin kalau bahasa politik koalisi koalisi dari berbagai universitas kemudian dipergabung dengan satu universitas yang sudah akredit kemudian melalui itulah dia diakredit sesatu nah kemudian ada persyarat-persyarat lain sesuai dengan bidangnya nah ini yang kemudian ternyata kita itu Indonesia itu belum siap baru dua itu pun karena memang isunya global ya isunya sangat-sangat sangat general bahwa kita bicara meng-arsitek semua sama kan hanya mungkin teknologinya yang berbeda dan kemudian cara-caranya nah ini kemudian perlu nah kalau saya melihat dari potensi IRS bahwa disitu ada prodi keperawatan nah keperawatan ini kalau kita melihat pengpangsa pasar di Taiwan kemudian di Hong Kong kemudian di Singapura itu nursing itu ada dua nursing dalam tanda kutip sebagai perawat kesehatan tapi kemudian ada juga yang disebut dengan apa namanya ini pendamping pelayanan untuk orang-orang tua dan ternyata diharus certified nah ini mungkin yang perlu kita pertimbangkan yang pasti adalah bahwa mutual recognition arrangement tersebut pada titik tertentu dia yang penting adalah bahwa harmonisasi standarisasi di dalam negeri sudah sesuai nah pada saatnya kemudian akan dibawa keluar dari jurusisi Indonesia kita akan diskusikan dengan negara-negara yang akan kita sasar kita buat bilateralnya baru kemudian itu bisa bisa sesuai tapi semuanya masih voluntary kenapa? karena tadi itu paksa pasaran masih belum terlihat tapi yang jelas Indonesia saat ini tiga isu yang sangat kuat pertama keperawatan kemudian kedua teknologi informasi paling tidak di ASEAN sudah sangat kuat cukup dipertimbangkan apalagi kalau kita mau keluar berani keluar ke Eropa kemudian ke Amerika itu pun hanya di Kanada yang sangat-sangat kebutuhan jadi seperti itu yang terpenting bagi kami sebetulnya adalah bahwa MRA ini jangan dianggap sebagai sebuah tantangan yang sangat besar tidak yang penting adalah seperti yang dikatakan kita mampu untuk mensinergikan kita dari mulai si fitas akademikanya kemudian dari fungsinya dan kemudian pada saat pemerintah bisa memberikan jalan yang terpenting saat ini kalau menurut kami dan catatan saya saat ini pemerintah akan sangat mendukung dalam pembukaan penguatan-penguatan itu kepada vocational jadi yang siap pakai Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan bahwa kita bisa seperti Korea Selatan kita bisa seperti Jerman kita bisa seperti Jepang yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi tapi vocational yang fokus dan menurut tempat saya itu pangsa pasaran cukup baik untuk ACM demikian Ibu Menteri Koordinator terima kasih baik terima kasih ada yang ingin bertanya lagi silahkan untuk raise hand sambil nunggu menambahkan saja kalau berbicara di teknologi informasi sebenarnya orang-orang Indonesia itu terkenal hebat-hebat dalam konteks kemampuan teknisnya jadi saya berapa kali saya punya teman saya bantu untuk bisa berkarir di luar negeri banyak yang sukses dan dalam posisi tapi memang populasinya sedikit dan kebanyakan itu bukan karena masalah teknis tapi masalah non-teknis masalah kesiapan mental dan kemampuan bahasa juga ya mau tidak mau ini jadi nomor satu yang menarik adalah ada teman yang kemampuan teknisnya terbatas tapi kemampuan bahasanya hebat justru sukses sekali karirnya ya itu saja sekedar insight melengkapi teman-teman yang mau mulai masuk ke dunia profesi jadi kita juga harus tahu ya Pak ini bagaimana menyikapi tantangan ke depan ini tidak hanya skill-skill hard skill soft skill tapi juga kemampuan bahasa tadi ya Pak dimana Alhamdulillah di campus arts juga sudah mulai ada ini ya ada wadah yang gimana nih biar mereka bisa pede untuk berbahasa internasional ya khususnya tapi bisa mulai di kantin Mbak kantin bisa pakai bahasa Inggris itu kan pasti terpasok bahasa Inggris ya betul baik ada yang ingin bertanya lagi silahkan saya coba menambahkan sedikit ya Pak ya bertarik saya juga dengan tadi dari Pak Bebet yang mengenai MRA tadi ya Mutual Recognition Arrangement ini perusahaan perusahaan juga perusahaan juga sudah banyak arti-kata di dalam negeri ya perusahaan di dalam negeri juga saya lihat ada beberapa yang sudah menerapkan MRA ini seperti ini jadi beberapa dunia perbankan misalnya dunia perbankan itu sudah menerapkan katakanlah karirnya mau kemana nih walaupun dia stratnya awal dari apa namun dari ODP misalnya dia dari ODP dia tetap akan diarahkan nanti kemana jadi tidak hanya dia misalnya statnya dia dari staff biasa misalnya pekerja staff biasa tapi nanti setelah ada tes semacam tes MRA ini atau istilahnya apa ya kalau tadi Pak Bebu bilang tadi ada semacam ada sertifikasi lah seperti itu ada sertifikasi mungkin dia ahlinya tadi di bidang IT ahlinya juga di bidang komunikasi ahlinya juga di bidang akuntansi ahlinya juga di bidang apa nanti akan diarahkan karirnya ke sana yang saya tahu seperti itu di human capital sendiri di beberapa perusahaan di human capital sendiri ini sudah menerapkan teori-teori seperti ini Pak dan ke depannya kan kita lihat sekarang orang masuk ke dunia kerja dunia lapangan kerja ini sama diterimanya sama dia dari bawah semua staff semua nah dia akan mengikuti karirnya tapi nanti tidak demikian nanti ke depannya akan diarahkan itu menurut informasi yang saya terima dari perusahaan-perusahaan perbankan yang besar ada juga perusahaan-perusahaan manufaktur yang terbesar informasinya seperti itu Pak dari human capital mohon apa namanya informasi dari Bapak apakah memang benar seperti ini yang saya bukan saya takuti sih sebenarnya seperti ini Pak dunia pendidikan kita sekarang ya otomatis tantangannya sangat besar sekali Pak apalagi di era 4.0 tadi ini lapangan kerja memang semakin sempit kalau memang kita buat sempit Pak sebenarnya akan luas kalau kita sebut luas karena kita mempunyai skill ya skill dan kompetensi kita mungkin akan membuat apa namanya kemampuan kita akan menjadi terukur seperti itu jadi diterima oleh perusahaan lain seperti itu tadi tantangan kita bekerja di luar negeri saya kira memang sepakat sekali saya menurut Pak Bebek tadi kita perlu apa namanya kemampuan-kemampuan yang memang ada standarnya seperti itu tetapi hanya mungkin hanya beberapa individu-individu tertentu saja yang bisa berhasil di luar negeri tadi kemampuan bahasa juga ditunjang seperti itu nah kalau misalnya nih Pak pertanyaan saya seperti ini kalau misalnya di dalam negeri sudah menerapkan MRA tadi seperti ini yang saya lihat apakah dia bisa berkarir sampai ke luar negeri karena ada semacam apa namanya ada semacam proses ada proses apa ya katakanlah proses proses di dalam perusahaan itu sendiri katakanlah perusahaan modal perusahaan yang menanamkan modalnya di dalam negeri kita perusahaan asing yang menanamkan modalnya artinya ada perusahaan yang bergerak di dalam negeri itu sebenarnya perusahaan asing nah ini dia merekrut pegawai karyawan dari negara kita nah karena dia merekrut karyawan dari negara kita otomatis yang dia rekrut sesuai dengan standar dari luar Nah dia akan terasimilasi sendiri dan akhirnya dia harus berkolaborasi sendiri Mau tidak mau suka tidak suka yang tadinya dia direkrut di dalam negeri Akhirnya dia bisa bekerja di luar negeri Apakah memang seperti itu bisa dilalui oleh ya katakanlah mahasiswa-mahasiswa kita Yang akan terjun ke lapangan kerja sebentar lagi Jadi tidak perlu kita harus melamar untuk standar pekerja di luar negeri Karena memang juga untuk standar pekerja di luar negeri juga sangat Ya memang inginnya sangat berat sekali Tapi ada juga yang melakukan proses di dalam negeri yang seperti itu Mungkin begitu tanggap ininya Pak Tambahan dari saya mungkin ada sedikit pendapat dari Bapak Sony dengan Pak Bebet Kiranya mohon petunjuknya Pak Terima kasih Terima kasih Kang Andri Sangat kritis dan kritik yang sangat baik buat teman saya Jadi saat ini yang perlu kita pastikan itu adalah Tahun 2025 ASEAN terbuka Itu poin pertama Dan sangat penting Apa yang kita lakukan? Dua hal Pertama adalah bahwa mempersiapkan seluruh tenaga kerja kita Kita bicara bukan soal barang Terbuka bukan barang Jadi kita perlu memastikan bahwa seluruh standarisasi Terkait mengenai beberapa sektor profesi yang akan menjadi terbuka Se-ASEAN itu Kita siap Artinya pangsa pasar sudah ada Kemudian kesiapan dari para lulusan kita Nah permasalahannya kan kalau kita bicara mengenai perbuatan tinggi Itu biasanya kita perlu dulu waktu untuk memperkuat kesiapan dia masuk pasar Tapi kalau biasanya vocational Apakah itu SMK, kemudian akademi, kemudian diploma Itu biasanya sudah langsung bisa diserap Nah itu satu hal Karena kita harus tidak mau harus siap ke sana Kita tidak bisa lagi menunggu Tetapi pemerintah masih menggunakan dua bahasa yang sangat penting Pertama adalah bahwa MRE ini adalah upaya untuk mempermudah proses sertifikasi dari satu profesi Di kawasan negara ASEAN Sehingga kemudian pada saat mereka akan bekerja di salah satu negara di luar negaranya Itu sudah tersertifikasi Itu satu Nah kemudian yang kedua adalah pada saat itu sudah tersertifikasi Mereka tidak perlu lagi misalnya harus masuk dulu ke negara itu Kemudian mendaftarkan diri Dan sebagainya Dan sebagainya Ini yang kemudian kita sikap Nah yang menarik tadi dari poinnya Kang Adri adalah Bagaimana sebetulnya Civitas Akademika? Penuh persiapan itu Saya sangat sepakat dengan Kang Sori tadi Bahwa soft skill Kalau hard skill otomatik klikan pasti akan diajari gitu ya Nah soft skill itu kalau menurut tema kami Melihat apa yang saya alami lah Malam saya bertemu dengan mereka-mereka yang berani ke luar negeri Bekerja di luar Apakah itu yang kemudian pas lagi meneruskan sekolah Kemudian selesai sekolah Dia berani melawan Maaf ya Bahasa tanda kutip Berani tidak mau pulang pada harus pulang gitu kan Itu berkata di sana dan sebagainya Itu adalah kemampuan dari soft skill itu Pertama bahasa Pak Bahasa mau tidak mau kita gunakan Nah katakanlah misalnya Thailand Bahwa kita mesti masuk ke Thailand Harus menggunakan sertifikasi bahasa Thailand Mungkin kan Tetapi kalau kita kemudian mempunyai sertifikasi Yang sudah disepakati bersama Kemudian pada saat dites dalam bahasa Inggris Dan kemudian kita mampu Lebih seperti saya katakan Pak Sori tadi Bahwa kita sebetulnya kemampuan sangat tinggi Itu memungkinkan Nah yang penting saat ini adalah Bahwa MRE ini Atau mutual recognition management itu Adalah kesepakatan di antara negara-negara ASEAN Dengan pangsa pasar yang sama Memberikan kesempatan kepada warga negara ASEAN dulu Untuk bebas bermigrasi dan sebagainya Di kawasan tersebut Sebelum ini dimasuki oleh pangsa-pangsa lain Yang paling membahayakan hanya ada dua negara Sebetulnya di kawasan kita ini Pertama adalah mereka yang dari Asia Timur Tiongkok, kemudian Korea Selatan Dan di Asia Selatan Yaitu India, Bangladesh, Sri Lanka Mereka pekerja keras Kalau kita bicara masalah skill Kita masalah skill Itu pertama mereka pekerja keras Jadi MRE ini akan memberikan kesempatan Nah kalau kita tidak siap membuka itu Sedangkan pangsa-pangsa terbuka Itu yang memungkinkan menjadi satu kendala Nah saya sangat setuju untuk Mungkin mengusulkan kepada Pak Rektor Kemudian Pak Rektor Akademika Di tiap-tiap pendidikan tinggi Atau apapun pendidikan vokasional Skill itu sangat penting Yang pertama adalah kemampuan dia Untuk berkomunikasi Apapun itu Mau bahasa Inggris, bahasa Jerman Bahasa apapun Itu wajib Menurut saya wajib Sudah saatnya kita mengatakan itu wajib Yang kedua adalah Bagaimana kemudian mereka mampu berinteraksi Dengan kemampuan dia dari Hard skill-nya dia Hard skill-nya dia Misalnya latar belakang dia Teknologi informasi Latar belakang dia ekonomi Latar belakang dia marketing Harus mampu untuk mengatakan seperti itu Dan kemudian dia masuk ke asosiasi Mendapatkan sertifikasi Dan pada saat kemudian Pasar-pasar terbuka Dia bisa masuk langsung ke lapangan Dengan menggunakan konsep tersebut Walaupun mungkin pada saat ini Masih bersifat voluntary Belum wajib Katakanlah seperti itu Yang jelas setiap negara Pasti akan memprotek Yang penting Dalam dulu Baru terbuka keluar Tapi kesempatan sangat-sangat besar Dan menurut tema saya Sepakat dengan Kang Sone Teknologi informasi Atau informatika Kita bukan orang yang tertinggal The best Salah satu CEO Dari perusahaan penyedia informasi Di Kanada Orang Indonesia Orang Cimahi kan Orang Cimahi Dulunya disini Dia sudah direktur Direktur apa gitu Dari perusahaan Dia cukup tinggi Dia ke sana Alhamdulillah Dia CEO-nya sekarang gitu Walaupun dengan melalui Perkejaan Dia menjadi pegawai Menjadi penunggu kios dulu Penjaga pompa bensin Dan sebagainya Nah hal-hal seperti ini Yang perlu kita Pastikan Demikian Terima kasih Baik Terima kasih banyak Pak Bebeb Jadi Bukan masalah Siap tidak siap ya Sekarang Tapi lebih ke apa Yang akan kita sumbangkan Apa yang harus kita implementasikan Baik Ada yang raise hand Dari Bapak Maksi Ari Silahkan Baik Terima kasih Bu Rian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Bebeb Pak Sony Sudah meluangkan waktu Untuk sharing Kepada kita Asnesia Di pagi hari ini Di selan-selan Kesibukan Bapak dan Ibu Saya sebetulnya Tertarik Tadi Kaitannya dengan Peluang Peluang pekerjaan Di luar negeri Kemudian Apa yang harus dipersiapkan Tantangan-tantangannya Kemudian Di sisi lain Kemampuan Itu Ada dua Ada hard skill Dan soft skill Dan ternyata Apabila dijumlahkan Prosentase Soft skill itu Bisa Melebihi dari Hard skillnya Nah Mungkin Keteman-teman Mahasiswa yang akan Disarjana nanti Di bulan Januari Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Dan kita Grade Dari hari Pertama kemarin Dari sesi Kemarin Itu Tidak Menjadi Beban Dan tidak Menjadi Sesuatu Yang menakutkan Tetapi Menjadi Motivasi Tersendiri Bahwa Kita Pasti bisa Bisa Yang Jelas tadi Niatan kita Kemudian Termotivasi Dengan Narasumber Narasumber Yang Sudah Puluhan tahun Bekerja Dan Menularkan Informasi-informasi Sehingga kita Tidak Tidak perlu Mulang dari awal Jadi Di tangga keberapa Kita langsung Masuk saja Apalagi Sekarang Konsekuensinya Tulus Sarjana S1 Di bawah Bendera Arts University Mungkin Ini Pak Saya Ingin Masukkan Saran Dari Bapak Berkenan Dengan Informasi Atau Laman Website Pekerjaan-pekerjaan Yang mungkin Bisa Disharing Kepada Mahasiswa Kami Dimana Sehingga Mungkin bisa Mempermudah Mereka Dalam Pencarian Pekerjaan Nah Kemudian Informasi-informasi Berkenaan Sertifikasi Karena Kemarin Kami Mengadakan Sesi Yang pertama Berkenaan Dengan Tips Sukses Startup Dan Apa sih Manfaat Dari Sertifikasi Untuk Tantangan Di Era Industri Saat ini Ternyata Memang betul Sertifikasi Itu Baik Itu Di dunia Komputer Atau Di teknologi Bahkan Di bidang-bidang Yang lain pun Sertifikasi Ini Menjadi Salah satu Faktor Penentu Siapa Si kita Ini Karena Kalau misalkan Tanpa ada Sertifikasi Mungkin Perusahaan Bahkan Orang dari luar negeri Tidak Mengetahui Sebetulnya Kita ini Kompeten Tetapi Butuh Apa Ada Sertifikasi Atau Wadah Yang Menyatakan Bahwa kita Memang Kompeten Kemudian Untuk Yang kedua Berkenaan Dengan Informasi Untuk MRA Itu sendiri MRA Apa ya Luar negeri Untuk Posisinya Misalkan Apakah memang Sudah ada Di Bandung Atau memang Harus Jakarta Untuk Mengikuti Persyaratan Persyaratan Sehingga Bisa Peluang Untuk Bisa Gabung Bekerja Di luar negeri Apakah memang Sudah ada Di daerah Provinsi-provinsi Salah satunya Di kota Bandung Atau Seperti apa Mungkin Itu Haturnohon Mudah-mudahan Bisa Disharing Ke Mahasiswa Kami Baik Ini ada Yang Menjawab Mungkin Saya dulu Kalau Laman-laman Mengenai Apa namanya Lobongan-lobongan Kerja Kalau Zaman dulu Nyari Satu-satu Tapi Zaman sekarang Teknologi Itu Banyak Bahkan Kita Ini Ke Job link Atau Apa tuh Link Ini Sekolah macam Wah Itu Sudah Dah Sudah Benar Asal Kita Memang Pandai Untuk Mempromosikan Diri Kita Itu aja Jadi 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 Apa Namanya Kalau Menurut saya Kalau baru Mulai Dari sana Daripada Kita Cari Satu Persatu Saya mau Nambahkan aja Tadi Ada yang Pertanyaan Sebelumnya Kalau Mau kerja Di luar negeri Apa Bisa Kita Bekerja Dari Perusahaan Yang Memang Ada investor Luar negerinya Saya kira Itu juga Sebuah Roadmap Yang Bagus Beberapa Teman-teman Menggunakan Roadmap Seperti Itu Oke Baik Ada yang Menambahkan Lagi Terangkali Pak Bebo Terima kasih Tadi ada Satu pertanyaan Menarik Mengenai Laman-laman Karena Saya Bekerja Di Level Government Jadi Komunikasi Di luar Itu Lebih Kepada Kesempatan Bekerja Di Organisasi Internasional Di PBB Kemudian Di Berberapa Internasional Seperti Itu Dan Saya Melihat Katakanlah Misalnya Di New York Ada Salah Satu Lulusan Dari ITB Ahli Statistik Dia Sekarang Sudah Menduduki Jabatan Yang Menurut Kami Cukup Tinggi Yaitu Di P4 P5 Yang Di Kantor PBB Ini Menariknya Bahwa Saya Tanya Kediaran Kenapa Anda Bisa Sampai Di Sini Rajin Mengikuti Mencari-cari Di Laman-laman Itu Kita Tidak Bisa Menyediakan Tapi Kalau Di Kemlu Mungkin Bisa Dilihat Jadi Ada Organisasi Internasional Yang Di Berbagai Bidang Dari Isu Politik Sosial Budaya Sampai Dengan Masalah-masalah Ekonomi Olaman Lainnya Saya Ingat Saya Di Perwakilan Tidak Menyediakan Itu Kemudian Tadi Ada Pertanyaan Pak Maksim Mengenai MLX3 Sebetulnya Dia Adalah Sebuah Dokumen Hukum Yang Dipersiapkan Oleh Negara-negara Anggota Dan Kemudian Disandingkan Dengan Negara-negara Tetangga Lainnya Untuk Menyesuaikan Standarisasinya Untuk Bidang-bidang Tentu Nah Saat ini Yang disebut Merin Bukan Berupa Kantor Tidak Misalnya Seperti ini Bahwa Saat ini MRE Indonesia Yang Sudah Disepati Sarasian Itu Dari Bidang Engineering Dan Arsitektur Kalau Kemudian Nanti Ada Yang Tertarik Untuk Memastikan Bahwa Karena Saya Lulusan Dari Kampus Tertentu Kemudian Mempunyai Sertifikasi Khusus Dari Pendidikan Tersebut Akredit Dan Sebagainya Dia Bisa Menghubungi Misalnya Kalau Di Tingkat Engineering Ada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Itu Nanti Akan Ada Persarapan Dimunculkan Saat ini Sebagaimana Diinformasikan Di Awal Itu Baru Ada Delapan Profesi Yang Indonesia Ini Sudah Siap Secara Kelembagaan Kemudian Secara Forum Untuk Jasa Konstruksi Ada Lembaganya Kemudian Kalau Kita Bicara Mengenai Keperawatan Sudah Di Kementerian Kesehatan Kemudian Untuk Arsitektur Itu Dalam Lembaga Masih Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Dan Asosiasi Arsitektur Indonesia Kemudian Di bidang Survei Misalnya Dimasuk Di dalam Badan Informasi Biospasial Jadi MRA ini Bukan Surat Ijin Tapi Nanti Kita akan Melihat Daftar Di Negara Mana Bahwa Standart Dan Sertifikasi Profesi Indikita Sudah Sesuai Dengan Negara Lain Sehingga Nanti Pertukarannya Itu Tidak Tidak Melalui Persyaratan Yang Kalau Tidak Ada Sertifikasi Atau Tidak Ada Sertifikasi Oke Itu Pak Terima kasih Baik Mengingat Waktu Kami Minta Pertama Dari Pak Bebek Untuk Memberikan Closing Speech Bagi Para Serta Webinar Terima Kasih Terima Kasih Sekali Teman Teman Yang Pertama Pada Saat Saya Minta Ke Mbak Mita Saya Minta Informasi Mengenai ARS Seperti Apa Si 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 Di Bisuda Seberapa Banyak Dari Prodi Apa Saja Yang Menarik Disini Adalah ARS Menegaskan Status Sebaik Kampus Digital Artinya Mereka Tidak Kuliah Kuliah Tetap Buka Bisa Tidak Apakah Ini Sama Dengan Open University Tidak Tapi Saya Yakin Tidak Dia Akan Fokus Kemudian Setelah Saya Lihat Beberapa Fakultas Menurut Hemat Kami Fakultas Fakultas Ini Fakultas Yang Bisa Siap Pakai Pertanyaannya Kemudian Kalau Kita Menggunakan Jargon Which Fokus On Your Dreams What Dreams Dari Lulusan Ini Kalau Dari Diskusi Tadi Dari Pak Rania Kang Soni Kemudian Dari Arahan Pak Rektor Dan Pertanyaan Adalah Bagaimana Sebetulnya Ada Tantangan Dan Peluang Yang Terbuka Saat Ini Kita Masih Punya Waktu 5 Tahun Kedepan Untuk Memastikan Bahwa Dengan Kualifikasi Dan Kualitas Yang Dilulus Dari IRIS Universiti Ini Mampu Menjadi Menjawab Tantangan Dan Peluang Itu Nah Kemudian Akhirnya Saya Berharap Kalau Soal Prodi-prodi Saya Yakin Pasti Teman-teman Kemampuannya Sangat Tinggi Dan Sesuai Dengan Bidang Tapi Saya Sangat Sengat Pada Saat Teman-teman Melihat Peluang Tersebut Baik Dalam Negeri Maupun Dalam Negeri Walaupun Dalam Negeri Kualitas Diri Dengan Kemampuan Meningkatkan Soft Skill Tadi Yang Disampaikan Oleh Kang Soni Paling Tidak Bahasa Itu Perlu Ditingkatkan Sehingga Adik-adik Mas Iswa Saat Ini Walaupun Sudah Lurus Sarjana Sudah Pakai Toga Sudah Dilantik Dan Bawa Sertifikat Tapi Kemudian Agak Bingung Kalau Ketemu Dengan Orang Berbahasa Asing Di Tempat Tentu Kita Tidak Bisa Menyampaikan Yang Terakhir Kami Di Pemerintah Dalam Konteks Sangat Membuka Kesempatan Kepada Adik-adik Mas Iswa Untuk Berani Keluar Sehingga Perlu Melihat Bahwa Kita Itu Bukan Hidup Sendiri Cross Kulturya Tadi Dengan Teknologi Informasi Yang Baik Dan Kemampuan Yang Ada Saya Yakin Kita Bisa Menjadi Masyarakat Global Paling Gini ASEAN Sendiri Itu Dari Saya Sangat Yakin Bahwa Teman-teman Siap Untuk Mencapai MRA Masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Itu Persiapan Dari Sini Demikian Ibu Terima kasih Saya Mungkin Mau Sharing Pengalaman Buat Teman-teman Yang Mungkin Baru Lulus Atau Baru Akan Lulus Tolong Dipahab Bahwa Proses Pembelajaran Anda Itu Bukan Berarti Selesai Justru Baru Dimulai Jadi Pembelajaran Itu Bukan Hanya Pembelajaran Formal Di Kampus Kuliah Saja Itu Ada Salah Satu Profesor Dari British Columbia University Dari Kanada Mereka Ngatakan Bahwa Kedepannya Proses Pembelajaran Ada Tiga Satu Formal Formal Pembelajaran Formal Kemudian Pembelajaran Informal Seperti Training Online Dan Pembelajaran Sosial Ini adalah Metodal Pembelajaran Baru Yang Sekarang Berkembang Besar Berlangsat Dengan Media Media Sosial Artinya Saya Ingin Membawa Teman-teman Terus Belajar Dari Hari Ke Hari Karena Disitulah Nanti Anda Akan Mendapatkan Peluang Anda Akan Mendapatkan Ide-ide Inovasi Untuk Kedepannya Termasuk Tadi Ada yang Bertanya Saya Ngeliat Di chat Ini Gimana Dunia Pariwisata Dunia Pariwisata Sekarang Hancur Dengan Pandemi Kalau Di dalam Ilmu Manajemen Resiko Di balik Ancaman Banyak Peluang Tergantung Inovasi Anda Kreativitas Bagaimana Kita Bisa Menemukan Peluang Peluang Menurut Saya Pariwisata Pariwisata Digital Hal menarik Kedepan Kalau Kita Ngeliat Sekarang Ada Salah Satu Televisi Swasta Mereka Mulai Bikin Sesi-sesi Spot Namanya Wisata Digital Wisata Virtual Segala Macem Ya Itu Sudah Memulai Tinggal Silahkan Kreativitas Orang-orang Para pelaku Bisnisnya Untuk Melihat Ada Apa Lagi Di Balik Semuanya Saya Sendiri Sekarang Kebetulan Punya PR Karena Saya Mau Bikin Konferens Prokurmen Sedunia Tahun 2021 Ini Itu Yang Saya Pikirkan Bagaimana Menuangkannya Dalam Antik Digital Dan Memperkenalkan Wisata Indonesia Ya Itu juga Belum Selesai Tapi Artinya Memang Harus Terus Belajar Harus Terus Berinovasi Harus Mencari Keluang-keluang Yang ada Itu Jadi Jangan Pernah Berhenti Belajar Karena Kalau Anda Berhenti Belajar Berarti Anda Sudah Mengakhiri Hidup Anda Sebelum Hidup Anda Berakhir Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Kalau Boleh Saya Simpulkan Untuk Menuju SDM Unggul Itu Harus Continuous Improvement Seperti Itu Baik Pak Beweb Dan Pak Soni Sebelum Saya Kembalikan Lagi Kepada Host Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Pak Sudah Hadir Di Webinar Ini Mudah-mudahan Kita Kembali Bertemu Lagi Di Webinar Selanjutnya Terima Kasih Banyak Saya Kembalikan Kepada Host Terima Kasih Terima Kasih Kepada Burian Terima Kasih Kepada Kedua Pemateri Kita Yang Sangat Luar Biasa Atas Materi Yang Telah Diberikan Mudah-mudahan Materi Pada Hari Ini Bisa Menjadi Bekal Untuk Berkarir Di Industri 4.0 Dan Terima Kasih Pada Ibu Rian Karena Telah Menjadi Moderator Pada Hari Ini Peserta Orient Sarjana 2020 Silahkan Untuk Link Daftar Hadir Sudah Kita Cantumkan Di kolom Chat Silahkan Untuk Bisa Diakses Satu Jam Dari Sekarang Sekali Lagi Kami Ingatkan Untuk Link Daftar Hadir Sudah Kami Cantumkan Di kolom Chat Dan Hanya Bisa Diakses Satu Jam Dari Sekarang Para Mahasiswa Dan Partisipan Yang Berbahagia Terima Kasih Atas Keikut Sertaan Secara Virtual Pada Orient Maaf Apabila Ada Kekurangan Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Salam Dan Sukses Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima Terima Terima